Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari jurusan Teknik Elektro UPH. Saya siang ini bersama Ibu Intan Matita, pengajar dari Teknologi Pangan UPH, dan Ibu Agustina Kristiani, pengajar dari Teknik Industri UPH. Selamat siang, Ibu Intan, Ibu Agustin. Selamat siang. Jadi di klip kali ini kita akan bicarain apa saja tantangan yang kita hadapi di dalam masa pandemi ini kalau melakukan ujian. Secara umum, walaupun ada program jarak jauh atau apa, biasanya program PJJ juga kalau ujian seringkali mahasiswa itu datang ke kampus. Tetapi karena kita fully online, maka kita menghadapi tantangan-tantangan tersendiri. Nah, sebagai awal kita akan bicarain dulu ya tantangan yang kita hadapi dan apa cerita-cerita yang kita lihat, bagaimana kalau mahasiswa cheating dan lain sebagainya. Ibu Intan, bagaimana Ibu ceritanya? Oke, kalau dari saya sih, karena saya baru mulai online ini di semester ini ya akselerasi, jadi saya baru ngalamin UTS sebenarnya, jadi baru satu kali ujian online. Dan kalau dari cerita kemarin UTS untuk semester akselerasi ini, kebetulan saya dapat cerita yang agak mengundang perhatian kita sebagai dosen sebenarnya. Karena ternyata ada satu anak yang menyatakan ke temannya, sebenarnya informasinya dapat dari temannya, itu pun juga sebenarnya gak sengaja temannya yang saya bisa dapat informasi itu. Itu bahwa dia, kalimatnya dia suruh orang untuk ujian. Nah, jadi sebenarnya kalau suruh orang ya itu artinya kemungkinan besar dia pakai joki online gitu ya, ada orang lain yang submit ujiannya. Karena saya pakai Moodle sebagai platform untuk melakukan ujian online, nah itu seperti kita ketahui, Moodle itu bisa sign in di dua gadget pada waktu yang bersamaan gitu. Jadi, hal itu mungkin terjadi kalau dia memberikan jadi mahasiswa tersebut share password Moodle-nya gitu. Jadi dengan mudah orang lain bisa yang menjawab dan men-submit gitu jawaban ujian. Nah, itu ada pengakuan seperti itu dari mahasiswa. Itu modus, sorry, modus ujiannya itu adalah hitungan yang harus ditulis tangan lalu di-submit di Moodle ya? Enggak, jadi saya essay dan isian singkat itu yang mereka langsung ketik. Yang mereka langsung ketik di Moodle gitu. Karena saya bukannya bentuknya quiz gitu, bentuknya quiz. Nah, itu sih jadi tantangannya, challenge-nya buat saya kalau ujian ya berarti bagaimana kita tuh bisa menjaga mahasiswa tetap dengan kejujurannya ya selama online ini. Karena banyak-banyak cara sebenarnya saya juga sebagai pengawas pernah melihat sendiri gitu ya dengan mata saya saat lagi mengawas itu mahasiswa dengan santainya, dengan enaknya. Seperti kayak nggak ada yang melihat gitu ya. Itu men-screenshot layar Moodle lagi-lagi soal diberikan via Moodle gitu ya. Men-screenshot dan meng-copy-paste gitu dan dikirim lewat chatroom. Jadi chatroom-nya itu kan memang kita ngawasnya dengan gadget kedua yang saya zoom gitu dan kita sudah menginstruksikan untuk angle dari gadget kedua itu adalah mengarah ke layar laptop mahasiswa. Dan tangan harus terlihat di atas, kedua tangan itu di atas laptop itu sepanjang ujian gitu. Nah tapi mereka bisa open chatroom itu di kayak sudut kecil gitu ya, sudut bawah kiri-kanan laptop yang mereka pikir kita nggak bisa, nggak terlihat sebenarnya. Tapi ketika di zoom itu di spotlight videonya itu baru terlihat jelas ternyata bahwa di pojok layar laptopnya itu adalah chatroom gitu. Dan dia screenshot kirim-kirim screenshot lewat chatroom itu gitu. Jadi waktu itu ya dia sepertinya sih dia memberi jawaban. Jadi bukan dia menunggu karena dia terus-terusan screenshot kirim, screenshot kirim gitu. Jadi sepertinya dia yang memberi gitu. Nah kalau itu dari pengawas pengalaman saya sebagai pengawas seperti itu gitu. Kalau yang tadi yang mahasiswa suruh orang tadi itu kebetulan mata kuliah saya gitu, mata kuliah saya. Tapi itu juga saya dapet informasinya udah setelah, kayaknya dua minggu setelah UTS gitu ya. Jadi bener-bener nggak kelihatan gitu. Karena mahasiswanya banyak juga kan untuk ngawas lewat Zoom itu juga challenge loh Pak sebagai pengawas. Karena kalau itu saya 42 anak ya dan tiga pengawas. Itu challenge juga untuk melihat layar mereka gitu ya dengan pencahayaan di lokasi masing-masing tuh. Kadang-kadang bisa silau banget backlight jadi nggak terlihat kayak gitu. Terus posisi-posisi yang berubah selama ujian gitu ya mahasiswa kan kreatif juga ya. Iya, jadi baik cara yang memberikan password supaya Joki itu bisa login maupun cara klasik pakai chatroom tetap bisa dilakukan online ya. Dan mungkin untuk menangkapnya atau membuktikannya juga lebih challenging ya zaman sekarang ya. Soalnya kita dengar dulu dari Bu Agustin. Tantangan apa aja Bu yang dihadapi waktu ujian online? Kebetulan sih semester aksel dan semester genap yang kemarin ya. Saya nggak ada ujian tertulis ya. Jadi atau ujian yang harus mereka diawasin gitu ya terus menerus. Jadi yang kemarin sih yang saya hadapi tuh yang sempat takut sih memang yang praktikum. Karena mereka tetap harus masuk. Terus saya punya pengalaman agak sedikit buruk sih sebenarnya sama praktikum itu. Karena waktu ujian yang sebelumnya, yang angkatan yang sebelumnya itu di kelas pun mereka bisa kirim file gitu. Jadi dari USB bisa pindah ke temannya gitu. Jadi dia mau coba, temannya ini mau coba kasih file buat temannya tuh copy gitu. Karena selama ini kan kalau di kelas ujiannya tuh soalnya sama semua gitu. Dipikirnya kalau di copy gitu kita nggak tahu gitu ya. Tapi tuh pas ketangkep basah kok bener-bener USB-nya orang lain di tangan temannya gitu kan. Jadi ya saya sebenarnya cukup marah tuh ya waktu itu. Karena bener-bener nih udah diawasin masih tetap aja tuh kayak begitu gitu ya. Jadi saya bayangin kalau online itu kan pasti akan lebih liar lagi lah gitu ya. Dan lebih gampang lagi ngoper file ya. Ya apalagi cuma sekedar ini makanya kemarin kami antisipasi itu karena udah pernah mengalami kejadian buruk sebelumnya. Jadi anak-anak justru saya suruh cari soal sendiri gitu. Jadi tiap anak udah soalnya beda-beda gitu. Jadi kalau yang dialami Bu Yintan saya nggak ngalamin. Kebetulan TI, saya juga nggak tahu tuh dosen-dosen yang lain kan banyak tuh yang ajar juga di semester genap. Banyak yang ujiannya juga pakai Moodle. Tapi di TI tuh mungkin karena mahasiswanya jumlahnya nggak sebanyak pangannya, masing-masing dosen tuh tanggung jawab ini, ngawasin sendiri. Jadi kita juga saling nggak tahu tuh si A bagaimana metode buat ngawasin ujiannya, si B bagaimana gitu. Nggak tahu karena kita nggak ngawas ujiannya yang lain gitu. Jadi masing-masing bertanggung jawab terhadap ujian sendiri. Nah itu tadi Bu Agustin bilang mahasiswa membuat soal sendiri ya. Itu mata kuliah apa, terus natur ujiannya gimana sih? Kok mahasiswa bisa ya buat soalnya dia sendiri gitu? Ya jadi mata kuliahnya kebetulan tuh praktikum ya. Singkatnya praktikum ergonomi ya. Praktikum perancangan sistem kerja dan ergonomi. Dan kebetulan saya itu pas di bagian akhir itu, mahasiswa tuh tinggal ujiannya yang merancang ya. Jadi merancang tempat kerja atau benda kerja menggunakan software Katia gitu. Jadi karena merancang, apa namanya, jadi mereka tuh sebenarnya bebas sih ya. Boleh milih apa aja, produk apa aja. Dan yang penting kita lihat apakah mereka bisa memanfaatkan software itu untuk melakukan perancangan yang diikuti dengan data antropometri tubuh manusia. Jadi itu tiap anak pasti beda-beda. Karena kita bikin soal antropometrinya, populasinya beda, terus laki perempuan gitu ya. Itu beda semua gitu. Jadi mereka sama sekali harus berpikir sendiri gitu pada saat ini. Jadi saya bebasin produknya, tapi data antronya, populasinya saya yang kasih. Jadi dari dosen gitu. Oke. Jadi bentuknya desain dan proyek base gitu ya? Ya, proyek base. Tapi ujiannya kita batasin sih sama. Karena ujian sebenarnya kita 3 SKS, tapi kemarin rata-rata sebelum 100 menit udah pada selesai sih. Karena mereka udah big-big buat latihannya ya. Jadi kita juga sebenarnya mau ngelatih mereka supaya mereka juga percaya diri. Karena itu soal dia yang bikin, dia udah latihan juga sebelumnya. Kita kasih, oh iya latihan aja dulu. Karena soalnya mereka udah tahu kan. Boleh silahkan latihan dulu, bikin dulu di rumah. Tapi nanti pada saat ujian mereka bikin sesuai dengan ukuran yang kita kasih. Jadi ukurannya sengaja kita ubah. Jadi mereka nggak bisa kumpulin yang sebelumnya mereka buat gitu. Jadi harus buat di tempat. Jadi sebenarnya tujuan ujian sih selain menguji, kita juga pingin pas menghadapi ujian itu mereka belajar ya. Dan kalau ternyata mereka memang bisa belajar ya, apapun caranya, mandiri atau proyek ya, mungkin baik juga ya kalau kita berpikir ujian memang tempat belajar juga ya. Bukan cuma tempat memperoleh nilai ya. Nah, saya ingin tanya juga nih ke Bu Intan ya. Kalau misalnya mahasiswa itu kan kalau dia terlihat ada anomali ya, biasanya dia nggak bisa gitu. Terus tau-tau kok bisa dan lain sebagainya, kan kita bisa ngerasa ya. Terus kalau misalnya ngerasa sebagai dosen, kira-kira kalau ujiannya lewat mudel atau apa, terus kita mencari tahu dia sebenarnya cheating atau nggak, langkah-langkahnya biasanya gimana yang dibayangkan Bu Intan? Nah, iya. Jadi, sebetulnya saya juga ngalamin di mata kuliah itu ya, jadi si anak ini yang tadi ceritanya suruh orang tadi itu, itu sebelum saya tahu dia, maksudnya sebelum saya lihat pernyataan dari mahasiswa ini ya, yang suruh orang itu, itu saya udah dalam hati sebenarnya curiga gitu. Kenapa? Karena waktu nilai, saya tahu anak ini biasanya seperti apa, di kelas seperti apa juga saya tahu, karena ini dia bukan pertama kalinya ngambil kelas saya, dan dia kebetulan angkatan yang senior gitu. Jadi, saya tahu, nah waktu kemarin UTS ini, dia lebih bagus dari dia biasanya gitu. Jadi, terlihat sebetulnya ada perubahan itu, yang signifikan gitu. Tapi, kemarin saya sempat positif thinking, saya positif thinkingnya adalah, ini dia mengulang mata kuliah saya, jadi biasanya kan kalau udah ulang, mungkin orang itu jadi apa, ingin berusaha lebih supaya ya jangan sampai ngulang lagi gitu. Jadi, kemarin saya positif thinkingnya adalah, oh dia kali ini, untuk kedua kalinya ya dia memang bener-bener berusaha gitu. Tapi, ada kelihatan sih Pak ininya, perbedaannya itu ya, kalau jadi tiba-tiba, secara tiba-tiba jadi bagus gitu, hasilnya dan tiba-tiba yang biasanya dia tuh, kalau ujian kosong gitu, kertasnya ini penuh gitu, penuh-penuh dengan jawaban gitu. Jadi, saya sebenarnya ada sempat terpikir, eh kaget juga gitu, kelihatan dari situ sama, iya kalau di Moodle itu, sebenarnya ada, kita bisa lihat lock ya, lock itu semua aktivitas yang terjadi, ya traffic di selama Moodle itu, baik dari dosennya maupun mahasiswanya, semua partisipan di mata kuliah itu sebenarnya kelihatan ya. Jadi, bisa dilihat juga ketika ujian itu, lock innya jam berapa, hari apa, assignment apa yang dibuka gitu, sampai ke IP address-nya sebetulnya. Dan IP address-nya itu tuh clickable, jadi kita bisa klik dan muncul lokasinya gitu. Nah, seberapa akurat lokasinya sih, saya juga belum tahu ya, belum yakin, tapi kemarin saya coba ya, cek untuk IP address, terus saya klik gitu, IP address-nya itu, yang di Tangerang, yang muncul Tangerang, yang Jakarta, yang muncul Jakarta, gitu sih. Jadi, itu saya rasa juga, mungkin satu cara ya, untuk bisa melihat, apakah misalnya si Moodle ini diakses dari, dua gadget atau dua orang, pada saat yang bersamaan gitu. untuk kesempatan. Jadi, kalau IP address itu, kalau yang public IP address-nya, selalu ada pemiliknya sih, entah dia operator telekomunikasi ya, atau dia misalnya institusi ya, seperti UPH punya IP address-nya dia sendiri juga. Jadi, begitu di Whois, di Google nanti bisa ketahuan sih, itu detailnya siapa, siapa yang bertanggung jawab terhadap jaringan itu, dan sebagainya, bisa ditelusuri bahkan. Jadi, kalau dia sampai kasih password ke orang, terus ada login dari dua tempat sekaligus, itu di Moodle akan ketangkep gitu ya. Cuma memang, kadang-kadang mahasiswa kan juga ada perilaku yang normal, dia berganti gadget selama pengerjaan, dan sebagainya ya. Sehingga memang, hal-hal semacam itu bisa indikasi, tapi memang harus di cross-check ulang juga sih, ke mahasiswanya ya. Betul, iya. Jadi, kalau ganti sumber internet, dari yang tethering di handphone, dari provider tertentu, sama pakai wifi rumah, itu sebenarnya bisa ganti epidress-nya gitu. Jadi, kita ya nggak bisa berpegang pada hanya itu aja sih sebenarnya. Tapi itu bisa di salah satu cara. Nah, Bu Agustin, kalau misalnya ada mahasiswa yang tiba-tiba berubah performansnya waktu ujian, apakah bisa terasa, terus kira-kira langkah apa yang dilakukan ya? Kalau kemarin sih, Pak, waktu saya pereksa ujian yang praktikum itu, itu juga sempat ada curiga beberapa jawabannya. Bukan karena betulnya justru, tapi karena kita kasih ukuran, terus tiba-tiba ukurannya itu kok, kayak dia tuh nggak mau ganti gitu. Jadi, dia kayak kekeh mau pakai ukurannya dia sendiri yang lama gitu kan. Kita bingung, ini anak kenapa gitu ya? Udah dikasih ukuran, kenapa kekeh? Jadi, kita tuh sampai berpikir, apa ini anak ngumpulin, nggak bikin, tapi ngumpulin yang ini gitu. Tapi ternyata, kita panggil sih satu-satu. Jadi, kita lihat gitu ya, ini-ini, terus ini kamu bikinnya gimana. Terus ternyata anaknya ngakunya gini, dia bilang, saya ini Bu, udah habis waktu buat ngerjain bagian yang sisi satu, kan dia bikin lemari, dia bikin sisi yang satu. Nah, yang ini tuh waktunya udah mau selesai, jadi tuh udah mulai gugup gitu kan, udah mulai gugup. Jadi, akhirnya dia mikir, oh udahlah yang penting selesai gitu, meskipun ukurannya tuh nggak susah sama yang kita minta gitu. Jadi, ternyata seperti itu gitu. Jadi, oh iya, ternyata anaknya nggak pas. Kita cek juga, kita juga ngecek. Jadi, kalau kita ada curiga ya, karena waktu itu kan kita submit jawabannya langsung ke Moodle ya, terus kita klik gitu ya, kita periksa di laptop. Tapi, kalau ada yang curiga, kita minta dia buka laptopnya dia. Jadi, kita periksa apa yang dia bikin di laptop. Jadi, kita udah pesen-pesen, jangan sampai ujiannya itu dihapus dulu gitu. Karena, kalau nanti ada sesuatu hal gitu. Karena, kadang-kadang mereka juga kalau bikin produk, terus nge-link sama produk yang lain. Kalau nggak semua file bagian part itu dikopi, pas kita mau buka tuh nggak kebuka gitu. Karena ada file yang missing gitu. Nah, itu kan jadi nggak bisa diperiksa kan. Jadi, kita harus periksa dari laptopnya dia. Nah, karena ada zoom itu ada apa, kita bisa pakai remote control ya, kita ngendaliin laptopnya dia. Jadi, kita bisa buka-buka dan kita bisa periksa. Jadi, kita bisa make sure bahwa itu benar-benar dia yang bikin gitu. Jadi, kecurigaannya adalah, dia itu sebenarnya udah buat di rumah, bahkan sebelum ujian. Terus, begitu dikasih ukuran yang lain, dia maksa aja ngumpulin yang itu gitu. Iya, betul, Pak. Karena waktunya nggak cukup. Kecurigaannya gitu. Jadi, ya anak, kenapa sih? Kenapa sih kok jadi bendanya jadi aneh begini gitu? Karena kita sebenarnya udah kasih ukuran, emang sengaja, supaya dia nggak bisa bikin lagi. Rupanya anak ini tuh, saking udah fokusnya, dia ngitung ini, ngitung ini. Karena ukurannya tuh nggak bisa langsung digambar sesuai itu. Jadi, dia harus ngumpur dulu ini, kurang ini, kurang ini gitu. Jadi, dia kayak udah gugup terus, ya udah deh, saya relain deh yang ini. Nggak apa-apa deh, salah gitu. Jadi, anaknya bilang, daripada saya fokus ngebenerin yang itu, terus nanti yang lain nggak selesai, jadi akhirnya seperti itu. Ternyata, ternyata, Pak, seperti itu. Penjelasan semacam itu tampaknya masuk akal gitu ya. Iya, penjelasannya. Kalau di-check di laptopnya juga kayaknya begitu. Iya, makanya kita konfirmasi lagi aja gitu. Jadi, kita confirm. Jadi, tampaknya, kalaupun ada kecurigaan apa-apa, konfirmasi ke mahasiswanya itu termasuk hal yang bisa membuat clear berbagai hal sih ya. Iya. Oke, saya rasa cukup dulu di klip yang ini. Kita lanjutkan. Bagaimana, kalau kita mau mendesain ujian online lagi, yang ideal seperti apa di klip yang berikutnya ya. Terima kasih telah menonton!